Penyidik Bares Krim Polri kembali memanggil sebelah saksi dari keluarga almarhum Brigadir Yosua terkait kasus Irjen Verdi Sambo. Pemanggilan keluarga Yosua ini untuk melengkapi BAP sebelum dilimpahkan kekejaksaan. Didampingi tim pengacar Kamarudin Simanjunta, keluarga almarhum Brigadir Yosua mendatangi Maboda Jambi pada minggu 25 September 2022. Kedatangan keluarga Brigadir Yosua ini untuk melengkapi berkas yang ditangani penyidik Bares Krim Polri terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang menjerat mantan Kadir Propam Irjen Verdi Sambo. Tampak hadir dalam pemanggilan kali ini orang tua Yosua, Samuel Huta Barat, dan Rosti Simanjunta, adik, bibi, serta kekasih almarhum Brigadir Yosua, Vera Simanjunta, dan dua orang perawat. Pengacara keluarga Kamarudin Simanjunta menjelaskan kedatangannya tersebut untuk mendampingi pihak keluarga untuk melengkapi 110 berkas BAP dan meminta tanda tangan sebelah saksi atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kamarudin menjelaskan bahwa pekan depan penyidik akan melimpahkan berkas atau P21 di kejaksaan. Kita bersama penyidik di Dumbaris Impolri datang untuk meminta tanda tangan. Tanda tangan daripada saksi, kurang lebih 11 orang saksi, yaitu orang tua almarhum, ayah ibunya, kakak adiknya, tante-tantenya, mantan BKC-nya, dan saksi lain dari Rosti Simanjunta. Tanda tangan ini nanti itu apa bang itu? Tanda tangan BAP supaya minggu depan P21. Untuk bersidang ya? Iya, apa? P21-4-1. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.